Hah? Si-suih shanglah ni? Sifu? Ta nowsio cheng nu, da shanglah wo? He rin zau fang! Wu Tsingquan, wome yu jen mian lho! Shun! Mau bu shu anzi shou rang shin! Boa! Bang kai wa! Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoankan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah dongwa seri seni Tianji Jun. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang akhirnya sang ketua divisi senjata bernama Tetua Murong pun datang menemui Tan Yun. Tentu Tetua Murong kaget ternyata fakta kalau Tan Yun masih hidup itu benar adanya. Sang ketua divisi marah langsung melempar cecunguk dan ingin menghabisi Tan Yun hari ini juga. Tetapi Tan Yun sempat mencoba menjelaskan situasinya di mana cucunya ketua divisi memaksa Tan Yun untuk bertaruh. Tetapi kemampuannya tidak sesuai dan bahkan kurang hingga membuat dirinya dihabisi oleh Tan Yun. Sementara yang lainnya juga ikutan tewas itu semua juga karena mereka yang ingin menyerang Tan Yun. Sehingga mau nggak mau Tan Yun membalasnya. Jadi jelas itu semua murni cumanlah pembelaan diri. Tapi walaupun begitu, sang ketua divisi tetap tidak terima. Dia memastikan kalau Tan Yun harus membayar semua dendap ini dengan darahnya. Tidak peduli dia ini murid favorit dari sang ketua sekte sekalipun tetap bakal dihabisinya karena sudah berani menghabisi banyak orang dari divisi senjatanya. Tan Yun masih berusaha membela diri dengan menunjukkan rekaman jejak memori pada dirinya. Segera ditunjukkan di hadapan semua orang di mana waktu itu jangkai memberikan tantangan tiga pukulan pada Tan Yun. Dengan berbagai kesepakatan dalam taruhan itu jangkai sendiri yang mengucapkan semuanya bahkan di rekaman memori tersebut jangkai berjanji untuk tidak mengusut Tan Yun di masa depan kalau semisal dia menang. Dengan tambahan janji si kakek juga tidak boleh mengusik si Tan Yun. Tak cuma sampai di situ Tan Yun juga menunjukkan memori bagaimana dia menghabisi jangkai dan para anak buahnya. Menyaksikan itu sang ketua divisi auto murka. Tetua murong sempat bingung tidak ketemu selama beberapa tahun tetapi Tan Yun berubah menjadi cukup kuat. Gimana cara Tan Yun bisa menghabisi jangkai dengan sangat cepat. Padahal kalau diperhitungkan dari ranah mereka berdua cukup berbeda jauh. Sehingga dengan rekaman jejak memori itu sudah jelas, sudah ada saksi mata dan bukti. Jadi harusnya Chiang Hai tidak berani menghabisi Tan Yun di hadapan semua orang. Chiang Hai juga tidak bisa berkutik dia marah sekali tetapi juga tidak bisa menghabisi Tan Yun. Jelas-jelas di rekaman memori itu ada banyak orang ingin menghabisi dirinya yang dimana itu melanggar aturan. Jadi dia ingin yang berhasil kabur diberikan sebuah hukuman. Si Cicunguk pun langsung memohon ampun kepada Chiang Hai tetapi apadaya dia langsung diserang sampai pingsan di tempat. Barulah setelah itu Chiang Hai bersama yang lainnya pergi dari sana. Di satu sisi Murongsi siyakin enggak lama lagi Tan Yun bakal mendapatkan masalah besar karena sekarang dia menjadi incaran dari sang ketua DPC. Tetapi di satu sisi Tan Yun menyimpan dendam ingin menghabisinya. Singkat cerita mereka pun pergi menggunakan kapal terbang. Tetapi di tengah jalan tiba-tiba langit berubah menjadi gelap dan dipenuhi oleh badai. Ternyata sudah muncul seorang master yang berada di alam pemurnian jiwa di tingkat 1. Segera serangan tapak raksasa pun dilancarkan dan kerasakti dikeluarkan dari kantong penyimpanan langsung menghancurkan tapak raksasa itu dengan cukup mudah. Si master auto ketakutan tidak menyangka ada monster sekuat ini dan berusaha kabur. Tetapi sayang dia tidak bisa kabur dan berakhir ditangkap. Tubuhnya dihancurkan cuma dengan satu genggaman tapi jiwanya segera kabur dari sana. Mengira dirinya bisa kabur tapi sama si kerasakti mudah sekali. Jiwanya ditangkap dan segera diserahkan kepada Tan Yun. Tentu Tan Yun langsung bertanya siapakah yang mengirimkannya ke sini dan siapakah dirinya. Awalnya si master panik memohon agar dilepaskan. Mau tidak mau dia pun mengaku kalau dia merupakan pengurus dari artepak senjata di gerbang peri dan dikirimkan ke sini oleh sang ketua di PC langsung alias Chang Hai untuk menghabisi Tan Yun. Dia pun terus memohon kepada Tan Yun dia berjanji selama dilepaskan dirinya bakal meninggalkan sekte Huangpu dan gak bakal kembali lagi seumur hidupnya. Tapi Tan Yun menolak dan si kerasakti diperintahkan langsung menghancurkan jiwanya. Untuk sekarang Tan Yun bakal mengirimkan Jian kembali ke PC 5 jiwanya. Dia bakal membahas hal-hal lain di tengah perjalanan nanti. sehingga cerita waktu terus berlalu akhirnya mereka sampai ke PC 5 jiwanya. Tetapi aneh Jian seakan-akan dia tidak mau pergi. Jian mengaku tidak kenapa-kenapa tetapi semua orang bisa melihat kalau dia itu ada apa-apa. Barulah setelah ditanya oleh Meng Yi dia mengaku dia tidak mau kembali ke sana. Setelah Tan Yun memperhatikan lebih jauh lagi dia melihat ada sesuatu hal yang aneh yang ternyata tangan sebelah kirinya itu terluka parah. Tentu melihat ini Tan Yun auto marah dan menanyakan siapakah gerangan yang berani menyakitinya. Setelah itu Tan Yun dan Meng Yi terus saja meminta Jian untuk mengatakannya. Kemudian Jian pun melepaskan pelukannya kepada Meng Yi dan berkata bahwa gurunya lah yang telah menyakitinya. Tan Yun mengepalkan tangannya sembari mengatakan ternyata orang tua sealan itu. Ternyata alasan penyiksaan itu dikarenakan gurunya Jian ingin mendapatkan teknik yang dia miliki saat pernah Jian keluarkan pada kompetisi 9 divisi gerbang dalam yang lalu. Gurunya Jian berulang kali memintanya untuk membagikan teknik itu pada cucunya yaitu Ling. Selain itu Jian mengatakan kalau 9 hari yang lalu gurunya juga menemui dirinya tetapi Jian menolaknya dan akhirnya Sang Guru pun melukainya. Tentu perlakuan seperti itu membuat Jian tidak sudi untuk kembali. Jelas Tan Yun menekan amarahnya dan mencoba untuk menenangkan Jian dan akan membawanya ke divisi pil. Dikarenakan bagaimanapun Jian memiliki teknik yang Tan Yun berikan. Jadinya Jian tidak perlu berlatih teknik lainnya. Kemudian Tan Yun pun memutuskan bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri dendam ketika Tan Yun masih di gerbang dalam. Dua hari kemudian Tan Yun mengendarai perahu roh dan sampai di lembah tempat tinggalnya. Setelah sampai Tan Yun langsung menembakkan energinya pada kediaman Wu Qing Kuan. Jelas hal itu membuat dia terkejut dan langsung keluar menemui siapakah gerangan yang telah datang ke kediamannya. Dia terus mencari sumber tembakan itu dan ternyata dia menjadi kaget dikala melihat kalau tembakan itu bersumber dari Tan Yun. Dia tidak menyangka kalau Tan Yun ini masihlah hidup. Tan Yun membalasnya dengan mengatakan aku tidak akan pernah mati sebelum bisa menghabisi Mu Qing Kuan kita bertemu lagi. Segera setelah itu Tan Yun tak basah-basi langsung menyuruh si Kera untuk keluar dan menghabisinya. Begitu perintah itu terdengar si Kera Sakti pun melompat serta mengarahkan telapak tangannya ke arah Wu Qing Kuan. Telapak tangannya sontak mengenai tubuhnya yang kini Wu Qing Kuan memiliki kekuatan alam jiwa di tingkat pertama. Tubuhnya hancur dan jiwanya keluar serta ia pun kabur dan memohon untuk melepaskannya. Jelas Tan Yun tidaklah mendengarkannya itu karena jika dia tidak menghabisinya maka Tan Yun mengira Wu Qing Kuan akan mengirim seseorang untuk menghabisinya. Selain itu Tan Yun juga mengungkapkan mengenai teknik yang digunakan Jian merupakan teknik pemberiannya. Jadi jika ada yang berani merebut teknik miliknya maka jelas Tan Yun akan membantainya. Segera Tan Yun kembali memerintahkan si Kera untuk menghabisinya. Alhasil dia pun berhasil ditangkap tapi ketika akan dihancurkan. Tiba-tiba muncul seorang tetua yang meminta si Kera untuk menghentikannya. D ketahui dia itu adalah tetua ke-25 Gao Xiang ranahnya telah mencapai alam jiwa di tingkat 5. Dengan sombongnya Gao Xiang memerintahkan si Kera untuk melepaskannya. D ketahui juga tetua ini memiliki hubungan mendalam dengan Wu Qing Kuan. Awalnya kedatangannya ke tempat ini itu adalah ingin mengobrol dengan Wu Qing Kuan. Tetapi kini justru dia melihat keras sakti yang menangkap temannya. Di sana segera Wu Qing Kuan meminta Gao Xiang untuk menyelamatkannya. Dengan pedenya dia mengatakan kepada tetua Wu Qing untuk tidak perlu takut karena dirinya akan segera menyelamatkannya. Segera Gao Xiang mengeluarkan pedangnya dan menebaskan ke arah Sikera. Terlihat aura dari pedang pun muncul melesat ke arah Tan Yun dan Sikera. Tapi jelas Tan Yun tidaklah takut yang mana dia langsung memerintahkan Sikera untuk menghabisi Wu Qing Kuan dan juga Gao Xiang. Dengan hormat Sikera pun berkata siap laksanakan. Pertama Sikera menghancurkan jiwa Wu Qing Kuan dan menahan serangan dari Gao Xiang. Dengan gagah Sikera mengatakan kalau selama dirinya masih ada di sini tak ada seorang pun yang bisa menghabisi Tan Yun. Tentu Gao Xiang pun terkejut dan ketakutan. Ia tak menyangka sosok yang ada di depannya ini adalah monster di luar nalar. Segera mengetahui itu Gao Xiang pun memutuskan untuk kabur melarikan diri. Dia sangat panik karena satu tebasan pedang dirinya itu sudah cukup menghabisi praktisi alam jiwa di tingkat 5. Serta bisa menghabisi monster periode awal di tingkat 4. Tetapi pada saat ini serangan cahaya pedang miliknya dengan mudah dihancurkan. Dengan begitu Gao Xiang menyimpulkan Sikera Sakti jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Di saat terbang Gao Xiang meminta tolong untuk menyelamatkannya karena di sini ada sosok monster yang kuat. Dengan sekejap Sikera Sakti melesat dan menabokkan tongkat miliknya membuat tubuh Gao Xiang pun hancur seketika. Begitupun dengan jiwanya juga keluar dari tubuhnya. Jelas Sikera tidak membiarkannya dan kembali menebaskan tongkatnya pada jiwa Gao Xiang. Setelah itu Tan Yun segera meminta Sikera untuk kembali dan dia juga mengeluarkan sebuah nyala api untuk membakar tempat ini. Hal ini bertujuan untuk menghapus nafas Tan Yun dan Sikera Sakti supaya tidak dapat diketahui. Segera Tan Yun pun memerintahkan Sikera untuk segera pergi dari sini. Tan Yun sangat khawatir teriakan Gao Xiang tadi itu akan membuat orang-orang yang lebih kuat datang ke tempat ini. Tan Yun juga khawatir jika orang lain mengetahui kalau dia memiliki Sikera Sakti maka kemungkinan orang-orang kuat itu akan mencarinya. Sehingga cerita beberapa waktu berlalu beberapa tetua yang tadi mendengar teriakan Gao Xiang kemudian datang ke tempat ini. Mereka sangat terkejut dengan kematian dua tetua itu dalam waktu yang singkat. Jelas ini merupakan pukulan keras bagi divisi mereka yang pasti para tetua ini akan mencari dalang dibalik pembantayan ini. Mereka berjanji dan bertekad untuk mencari dan membalas dendam atas kematian kedua tetua. Apakah para tetua ini bakalan bisa mengetahuinya ya? Karena ceritanya sudah usai maka Mimin ucapkan sebuah kata pamungkas waduh bersambung. Baiklah mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Dongwa ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.